Intro 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 Hi guys Malem hari ini Gua mau kasih Tau lo Pilihan laptop Di atas 5 juta Yang worth it banget buat lo beli Sebelumnya Lo pada pasti sering dong Kalo misalnya punya laptop gitu Ternyata Gua udah beli laptop nih harjanya Sekitar 3-4 jutaan Sampai 5 jutaan Tapi kok lama-lama laptop gua Jadi lemut gitu Lama-lama tuh Rasanya buka microsoft word aja Rasanya berat banget Atau misalnya Buka browser kayak chrome aja Rasanya bisa berat banget Kenapa tuh kira-kira Laptop bisa kayak gitu guys Pertama-tama Yang namanya Sistem dari si Windows itu guys Windows Itu OS yang Sometimes Sering kali kita harus Bersihin guys Gimana dia kalo misalnya Lama-lama gak dibersihin Memang Windows ini Cenderung Dia Bakalan nyimpen kayak file-file registry yang sebenernya Mungkin Gak terlalu berguna gitu Tapi disimpet terus sama dia Jadi numpuk-numpuk Akhirnya memperberat Sistem kerja dia guys Makanya Pertama kali Yang gua saranin adalah Lo musti secara rutin Bersihin pake program ini guys Namanya Ccleaner Ini program free Lo bisa dapetin di www.ccleaner.com Lo bisa download disini Ccleaner Oke Lo bisa download disini Yang versi Windows Lo bisa download yang versi free nya aja guys Download disini Nah Kalo udah lo download Selesai download begini Nanti lo install Ini gua cancel aja Karena gua udah punya Ccleanernya Nanti lo install Udah selesai lo install Nanti bakalan tampilannya Jadi kayak gini guys Nanti bakalan Si Cleanernya Bakalan Kayak gini Si cleaner free Lo tinggal pencet start Buat health check Abis itu lo custom clean Lo run cleanernya Abis itu lo ke registry Lo scan for issues Kalo udah ke scan semua Nanti lo backup Si registry nya Udah selesai backup Nanti dia Nujuin ke file Nanti lo save di Di dokumen lo Abis itu lo Clean registry Nanti udah selesai Laptop lo jadi lebih depan Tapi Tapi ya Kalo misalnya laptop lo masih Terasa kurang cepat Gitu Gua bakalan saranin lo Ganti Yang namanya SSD guys Kenapa SSD Kita langsung aja cari SSD Lo bisa dapetin SSD itu Di Sorry Salah Lecetnya Kita ke Shopee aja Lo bisa cari disini Lo tinggal ketik SSD Nah Disini Bukalan keluar banyak banget Yang udah Orang beli banyak gitu Misalnya kayak Kingstone Ini Ini merek yang bagus ya Kingstone Kalo lo Punya budget lebih Lo bakalan bisa beli Merek ini Kalo yang gue udah pake sendiri Gue beli merek yang Gini guys Merknya adalah Midas Force Yang gue sendiri pake SSD Midas Force Ini juga bagus Gue udah pake Udah lama Dan Memang Ini tuh Kuat banget sih Oke lah Notebook Giga semua Nah Lo bisa Ganti ini Sebagai pengganti Hardest lo Kenapa lo bilang ngang SSD SSD itu Punya kenalangan Solid Step Drive Gimana Kalo lo Pake SSD ini Data Dimana Ini adalah pengganti harddisk Jadi si harddisk itu HDD HDD itu Dia masih pake Pita Magnetic guys Gimana kalo lo Pasang HDD di laptop lo Itu Bekalan Dia ada piringan Yang muter-muter terus Dengan kecepatan 7200 RPM 5400 RPM Kalo misal buat laptop lo Itu 5400 RPM Kalo buat PC Itu 7200 RPM Biasanya Makanya harddisk PC itu Lebih gede Harddisk laptop lebih kecil Karena dia Piringannya Muternya lebih kecil RPM Tapi kalo Kalo lo pake SSD Dia solid guys Kayak lo Pakein Laptop lo Itu Memory Card Makanya dia jauh lebih cepat Dan speednya itu Bisa 5-10 kalinya sih Harddisk HDD Nah Makanya gue bilang kalo Lo punya masalah Sama laptop lo Yang agak emot Walaupun sering dibersihin Lo wajib deh Ganti yang satu ini Ini Cara murah Biar laptop lo Bisa kerja lebih cepet Tanpa lo harus Ganti laptop guys Nah Nah Gue mau nunjukin 5 Laptop Di bawah 5 jutaan Yang Worth it banget Buat lo beli guys Oke Yang pertama Ada Lenovo T T120 Kenapa gue bilang Lenovo T120 Lenovo itu adalah Laptop Yang Dulunya adalah IBM guys Nah Si IBM ini Dia Dibeli Sama Perusahaan Asal Taiwan Atau Asal Tiongkok Sepertinya sih Lenovo itu asal Taiwan Dia gak beli IBM Jadi IBM sekarang punya Lenovo Nah IBM itu adalah Tadinya adalah Komputer buatan Amerika guys Tapi Karena dibeli Lenovo Ya Jadi Terusannya Model-modelnya Kayak IBM Pada Zaman Waktu dulu Tapi menurut gue Ini laptop yang Keliatannya Tough banget Yang keliatan Koko banget Kuat banget Dan Timeless ya Menurut gue Karena menurut gue Ini buat dipakai sekarang aja Menurut gue Desainnya tuh masih Oke banget Apalagi kayak Teman-teman yang Yang Cowok-cowok pasti demen Model-model kayak gini Karena Dia tuh Menurut Kami ya Sebagai cowok-cowok Laptop ini tuh Keliatannya Timeless aja Dan Keliatannya Tough banget gitu Keliatannya Kokong Keker gitu Jadi kalo lo bawa kemana-mana Keliatannya Keren aja gitu Karena dia Menurut gue Desainnya kotak-kotak dan Keliatannya keker aja gitu Nah Laptop ini Lenovo T420 T420 Dia Punya prosesor i5 guys Jadi menurut gue Itu worth banget Dan lo bisa dapetin Lenovo T420 ini Di harga 2,7 juta Sampai 4 jutaan guys Lo bisa dapetin Di eksekutif komputer Lenovo T420 i5 Black Nah Lenovo ini Menurut gue Desainnya tuh Emang Keren banget Cowok banget gitu guys Nah Disini lo bisa dapetin Di eksekutif komputer 3 juta 200 ribu Lenovo T420 i5 Lenovo T420 i5 Black Nah Kalo gue Lu liat bisa Speknya Lu liat speknya Disini ada Intel i5 3.2 GHz Lumayan kenceng Layar 14 inci RAM 4GB Menurut gue Ini bisa diupgrade Sampai 8GB Udah oke banget Artis T420 Bisa lu Kencengin lagi Kalo lu ganti sama SSD Windows 7 original Kalo gue bakalan Gue upgrade ke Windows 10 Lu Lu bisa dapetin laptop Sekarang ini Cuman dengan 3,2 juta Tentunya Ini barang second ya guys Tapi kalo baru Sekarang baru Laptop baru I5 itu harganya Udah hampir 10 jutaan sih guys Nah Jadi lu bisa dapetin second Dengan harga segini Itu menurut gue Orbit banget sih Oke Yang kedua Lu bisa dapetin Compact CQ42i Core 3 Nah Laptop ini Ini adalah Laptop keluaran compact Kalau lu gak tau compact Compact itu Adalah Merk laptop Yang Dulunya dia memang compact Tapi sekarang udah dibeli sama HP guys Jadi sekarang namanya HP compact Tapi compactnya udah dihilangin Udah ganti semuanya Jadi namanya HP Nah Menurut gue Laptop ini tuh Worth it banget Karena Ini salah satu laptop yang Kuat banget By the way Sebelumnya gue udah pernah pake Si HP compact ini Yang I3 Gua waktu itu Dapet di harga 2,4 jutaan guys Pada waktu itu Nah Gua beli second 2,4 juta Lu bisa dapet Laptop I3 Dengan RAM yang aslinya 2GB Waktu itu gue punya Udah di upgrade ya Di 3GB Windows nya Windows 7 Hard disk nya bisa di upgrade Sampai 1TB RAM nya sebenernya bisa di upgrade Sampai 8GB Menurut gue ini worth it banget Karena Laptop ini Punya desain yang Menurut gue keren Disini ada Warnanya memang hitam Terus disini ada motif-motif Kayak Kayak Ada teksturnya Gitu guys Dan Laptop ini tuh gak Gak licin Pas dipegang Dipegangnya enak Handlingnya enak Keyboardnya enak Dan Bobutnya juga gak terlalu berat Nah Laptop ini bisa lu dapetin sekarang Dengan harga Cuman 1,7 Sampai 2 jutaan Gak Laptop Intel i4 3 Dengan harga 1,7 Sampai 2 jutaan Oke Yang ketiga Ada Macbook Air 2012 Nah Macbook Air 2012 Menurut gue Ini laptop keluaran Apple Laptop ini bisa lu pakai dengan layar yang pastinya keluaran Apple yang udah jaminan mutu lah Layarnya tuh paling the best di kelasnya gitu guys Nah Buat Macbook Air sendiri dia enak dipegangnya Terus bobotnya juga enteng Procesornya ada yang Intel i3 I5 sama i7 Masing-masing ada harganya Kalau misalnya i3 mungkin bisa lu dapetin sekitar 3,7an I5 di 4,4an mungkin Lu bisa cari di marketplace Oke Menurut gue ini worth it banget Lu bisa dapetin Laptop Macbook Air Dengan Procesor Intel i3 I5 Menurut gue Netop yang udah pasti gak remote Itu Nah Procesornya udah pasti I3 I5 I7 Tiga itu guys Itu udah paling better Procesor Dimana lu Jarang banget buat nemuin nomor Oke Yang ketiga Selain Macbook Air Kita punya Netop HP Probook 64602 Kenapa gue bilang Probook 6460D Menurut gue Ini laptop tuh Enak banget dipakenya Walaupun memang Kekurangannya adalah segi bobotnya Dia agak berat Karena Sejujurnya ini dulu emang dipake buat ini Nah HP Probook ini Dia punya Procesor Intel i5 Terus abis itu Dia juga bisa dipake Game Nah Menurut gue ini worth it banget Kalo lu Pengen netop yang gak Lemot Mau dipake buat Apa? Mau dipake buat Kerja Segala macem Terus lebih itu Mau dipake buat software Desain kayak Ada Photoshop Illustrator Terus segala macem Atau Lu mau nge-game yang Masih Gamenya Yang masih medium Gak terlalu Game-game berat Lu bisa pake laptop ini Kalo misalnya Lu masih punya budgetnya Di bawah 5 juta 4 juta Bahkan 3 juta Karena laptop ini Sekarang harganya Bisa lu dapetin Dengan harga 2,4 Sampai 2,7 juta Guys Jadi Ini udah Harganya tuh udah Bisa lu dapetin Dengan harga yang Emang lumayan terjangkau ya guys Nah Ini yang ketiga Yang keempat Sorry Laptop HP ProBook 6400B Oke Yang selanjutnya Kita punya Acer guys Nah Kalo laptop yang ini Dia Serinya udah lumayan baru guys Acer Reformation P 445M Nah Dengan Laptop Desain sebagus ini Ada LCD backlightnya juga Intel i-core 3 Dengan layar 15 inci Lu bisa dapetin Di angka Kita liat Wow Ini lumayan Di angka 2 juta 950 ribu Ada jual segini Mungkin lu bisa dapetin Ini di angka 2,7 Sampai 3,5 juta guys Dengan kondisi yang Beda-beda Dimana Kondisi Pengaruhi harga Di kondisi makin bagus Berarti harganya makin Agak mahal Tapi itu masih worth it Karena Kalo lu dapet laptop yang bagus Lu kerjanya juga enak Nah Menurut gua ini worth it banget Karena Dia punya Processor Intel i-core 3 Udah gitu Ini generasi 4 ya 4030 Generasi 4 Ini RAM 4GB Biasanya bisa ditambah sampai 8GB Dia udah pake SSD 128 Ini bisa di upgrade lagi Sebenernya jadi 240 Atau Seterusnya Graphic Intel HD Graphic Lumayan lah Lumayan Walaupun ini bukan VGA Seperti kayak Nvidia Atau AMD Tapi Intel HD Graphic udah lumayan Kalo lu mau buat Gaming kecil-kecilan Lu mau buat nonton film Kerja Microsoft Word Microsoft Office Buka browsing Segala macem Aman semuanya guys Nah Menurut gua ini laptop Udah Cuman di bawah 3 juta Lu bisa dapetin Intel i-core 3 Dimana Menurut gua Intel i3 i5 i7 Itu udah Jauh dari kata remote sih guys Jadi menurut gua Inilah Kelima laptop Dimana Harganya di bawah 5 juta Dan ini adalah laptop Ter-worth Di bawah 5 juta sih guys Oke Sekian dulu Pembahasan kita hari ini Thank you Buat lu pada yang udah nonton video gua Kalo misalnya lu suka video ini Jangan lupa lu Like aja Kalo lu gak suka Lu bisa dislike Jangan lupa subscribe channel gua Seben Creations Ngalin Tombol Notifikasinya di Kanat bawah See you di Video di Oke See you di video berikutnya See you next time - Yeah See you next time See you next time